Kucimu menyebabmu, kau malah yang baik, dan menimati semua kemurahanmu. Satu hal telah kuminta. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku bintang, menimati pahitmu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku bintang, menimati pahitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaranmu. Dari pada seribu hari di tempat lain. Kucimu menyebabmu, kau malah yang baik, dan menimati semua kemurahan. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Bapak yang baik, engkau Tuhan yang berbeda. Engkau Tuhan yang membuka jalan, supaya kami tidak hanya di bumi, tetapi sementara kami di bumi, kami menemukan sebuah dimensi, dimensi kerajaan syurga. Oleh sebab itu kau mengajar kepada kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kendamu di bumi seperti di sorga. Bawa kami untuk memahami, untuk mengerti apa yang kami harus lakukan untuk kami tinggal, bukan hanya di pelantaranmu, tetapi di ruang kudusmu. Sehingga kami boleh tinggal dan hidup dalam sebuah dimensi yang berbeda. Ampuni dosa dan salah kami, dan layakkan kami untuk menerima nukerahmu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, Alkitab menyingkapkan dalam sebuah perjalanan sejarah umat manusia. Karena memang bumi telah jatuh di dalam dosa. Ada hal-hal, baik karena perbuatan manusia, maupun karena kuasa maut itu menemukan pijakannya. Di Alkitab dikatakan waktu perjalanan Abraham keluar dari kanaan, dia mengalami kelaparan, musim kelaparan. Dan Alkitab tidak menjelaskan kenapa dan siapa dan mengapa terjadi kelaparan. Yang jelas kelaparan itu datang. Dan semua orang mengalaminya. Demikian waktu zaman Yusuf, terjadi kelaparan yang hebat seluruh dunia. Dan Tuhan di zaman Yusuf tidak menghentikan kelaparan itu. Sebelum tujuh tahun, itu genap. Tetapi yang Tuhan lakukan melalui Yusuf, Tuhan meminta dan mendorong dan mengajari Yusuf bagaimana mempersiapkan untuk menghadapi musim kelaparan itu. Nah, demikian pula ada kejadian sapar. Dimana Daud berbuat salah. Karena menghitung pasukannya. Dan Daud sudah meminta ampun. Ada bigbat-bigbat baca di dalam satu kawar 2021 dan dua Samuel pasal 24. Itu hal yang sama. Tapi sekalipun Daud sudah menyesal dan memohon ampun. Sampar gak berhenti. Tapi disitu Tuhan mengajari Daud. Bagaimana menaikkan korban, dua korban. Alkitab mengajar dalam imaman 9.22. Ada tiga korban yang dinaikkan oleh seorang imam. Korban pengapus dosa. Korban bakaran. Dan korban keselamatan. Sebetulnya terjemahan yang lebih tepat. Korban pengamian. Peace offering. Dalam bahasa Inggris. Nah, waktu Daud sudah bertobat berarti dosa sudah diampuni. Tetapi, kuasa maut, kelaparan, sampar itu sudah dilepas oleh malaikat. Dalam pengertian saya pribadi, itu kuasa maut yang dilepas. Dan Tuhan dalam permohonan doa dan pertobatan Daud. Dia menuntut dan mengajari bagaimana tatanan dan menerima dan bagaimana memiliki kunci untuk memberitikan tulah itu. Menarik ketika dia datang ke arah unang. Pengirikan itu. Dan dia tidak ingin mempersembahkan korban bakaran dan pendamian dengan. Cuma-cuma dia beli, dia bayar. Dan yang dipersembahkan dua korban. Bukan satu korban. Adalah korban bakaran dan korban. Yang dipersembahkan dua korban, bukan tiga korban. Soalnya, korban bakaran dan korban pendamian. Tidak ada korban menghapus dosa. Berarti sudah dipersembahkan. Dan di situ tulah berhenti. Nah, bagaimana kita menyikati masa pandemi ini? Dan bagaimana kita hidup di masa BSBB atau lockdown ini? Ternyata Alkitab sudah mengajar kepada kita. Bagaimana orang pilihan Tuhan meliwati masa ketika Bate itu datang. Nah, dalam hal ini karena kejahatan manusia. Saya tidak tahu, tetapi saya lebih merasa bahwa ini terjadi karena kejahatan manusia. Tentu saja tidak semua yang berbuat jahat. Tetapi itu membuat celah itu begitu lebar, terbuka lebar. Karena orang-orang kejahatan secara manusia ini, secara dunia ini, Sudah cukup sangat tinggi kalau tidak sebut. Amerika yang menghargai khasasi manusia. Luar biasa kelihatannya. Tetapi Amerika yang sama. Juga membunuh manusia. Saya tidak mengerti cara mikirnya bagaimana. Orang di luar kandungan tidak boleh dibunuh. Ya, itu sudah betul. Tapi, sepertinya ditambahkan kalau masih dalam kandungan boleh dibunuh. Yang namanya aborsi. Itu sah. Bagaimana? Aborsi saja. Ada satu data tahun 2009. Itu di Indonesia 3 juta. Aduh. Saya tidak bisa bayangkan. Itu baru satu kejahatan. Dan itu membuat celah terbuka. Pintu itu terbuka. Nah. Yang kita mau belajar. Dalam ibadah hari ini. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu meliwati ketika badai dan murka Tuhan. Bukan selalu Tuhan murka. Murka Tuhan ketika tatangan itu dilanggar. Dan sampai kemana satu ukuran yang dimana terjadi ledakan. Kalau katanya lapisan osonu terbuka dan makin terbuka. Dalam satu titik. Itu es itu mencair dalam jumlah yang besar. Maka satu pulau-pulau ini kelop semua. Itu yang namanya satu level demi level. Kalau kolesterol seseorang itu tinggi. Itu sudah salah. Tapi kalau sampai tingginya. Berapa itu sampai? Berapa itu? Bisa berapa? Orang koleks. Gula itu keluar dari normal. Saya lupa juga. Seratus. Dua lima. Tapi gula kalau sudah empat ratus, lima ratus, tujuh ratus. Orang koleks. Ada satu titik. Itu sudah batas. Toleransi. Toleransi itu sudah habis. Nah, dalam zaman Nuh. Ada satu kata yang membuat saya tersentuh. Ketika dilahiratnya kejahatan manusia. Kecenderungan hati mereka kepada kejahatan. Maka Tuhan itu menyesal melihat perbuatan mereka. Sebab hal itu memilukan. Grief. Bagaimana Tuhan itu tersakiti. Ini yang gak ada dalam kepercayaan lain. Kenapa? Karena Tuhan itu mencintai makhluk satu ini. Perhatikan. Tuhan yang maha kuasa gak mungkin bisa tersakiti oleh manusia yang cuak debu. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan itu sakit hati. Kenapa? Karena dia mencintai. Ada satu kata bijak berkata. If you fall in love. If you love someone. You will be vulnerable. Ketika mau mencintai. Di titik yang sama. Di saat sama. Engkau menjadi orang yang bisa tersakiti. Itu yang gak bisa dipahami oleh kepercayaan lain. Ketika Yesus nangis. Tuhan kok nangis. Tuhan gembeng gak? No. Itu yang membuat saya makin percaya kepada Tuhan. Saya suka dengan melaku yang dinyanyikan Almanu Pak Petrus aku. Dia raja yang berbeda. Dia bukan hanya mengasih. Dia jatuh cinta. Sehingga dia bisa tersakiti. Oleh makhluk yang cuma debu tanah. Dimana disebutnya dibandingkan Tuhan. Nah. Sampai pada puncaknya. Tuhan harus memformat. Dan orang gak. Saya dulu juga. Bertanya Tuhan. Kok kejam banget gitu terlihat. No. Karena manusia terjadi percampuran. Benihnya. Ada satu penafsiran. Wocer. Malekat-malekat tuh kawin dengan manusia. Tapi tentu saja tidak semua teologi berpendapat seperti ini. Tapi anyway. DNA mereka sudah rusak. Hampir. Beli dikatakan tidak ada lagi manusia baik. Dan itu saya lebih percaya terjadi percampuran. Maik keluar raksasa. Dan kalau itu diteruskan. Maka. Iblis dengan liciknya mengunci. Supaya Mesias itu gak datang. Karena tidak ada lagi manusia murni. Gerjah sudah tercampur. Waktu Alkitab ini ditulis. Orang belum berpikir ketik. Bicara mutasi DNA. Tapi hari ini. Cerita-cerita. Fiksi. Superhero. Itu manusia bermutasi semua. Nah kita ini diajak. Sebenarnya dipanggil untuk bermutasi. Secara sorgali. Menjadi ilahi. Iblis mengajak manusia. Membawa manusia. Untuk bermutasi. Menjadi seperti Iblis. Kalau seorang anak kecil itu bisa motong kepalanya orang. Tanpa bergemi. Itu bukan perbuatan sekedar manusia. Itu harus sesuatu yang. Neraka dan satanik. Masuk disini. Kejahatan manusia itu ada batas. Tapi menjadi tidak terbatas. Ketika dia kerasukan. Nah zaman Nuh itu situasinya seperti itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan itu. Seperti orang mengamputasi merelakan. Mengamputasi kakinya. Yang sudah gak bisa sembuh. Tiba daripada seluruh tubuh yang rusak. Dia harus di amputasi. Harus di format ulang. Saya kuat. Saya cuma merasa. Ada riset format ulang. Dengan pandemik ini. Seperti mau di riset kembali. Ada sebuah masa yang baru. Gerija. Harus meliwati sebuah paradigma. Dan berlaku yang berbeda. So even though. Sekalipun pandemik ini. Selesai. Nah. Yang kita harus perhatikan. Ketika banjir itu belum. Datang. Zaman Nuh. Orang di luar bahtera pun. Tidak mati. Tapi ketika banjir itu datang. Badai itu. Sama dengan tulah sepuluh. Ketika maut itu lepas. Tidak mati. Pastikan. Anda di bahberan. Pastikan kita ditinggal di rumah. Kita lockdown. Stay at home. Saya tidak bicara secara fisik. Dimana rumah yang ada tanda darah. Semapanya disitu. Umat Tuhan. Dia stay tune. Dia tinggal di dalam satu area yang berbeda. Dan saya. Tertarik. Apa yang. Nah. Kenapa lu itu bisa masuk bahtera. Dan mendapat. Privilege atau Grace. Sebelumnya dia sudah menabur. Dia orang yang benar. Di hadapan Tuhan. Bukan kita pernah mengandalkan kebenaran. Kebenaran kita. Tapi dia ada sebuah taburan. Seperti Yusuf. Dia menabur tujuh tahun. Saudara. Ibadah yang kau lakukan. Dengan kesungguh. Itu seperti sebuah taburan. Ketika masa sukar itu harus ada lewati. Nah. Ketika selesai. Dan yang masuk disini adalah jantan pentingan sekalian. Yang hidup seperti yang diperintahkan. Allah kepada kamu. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera. Yang saya suka. Di belakangmu. Berarti Tuhan di belakangnya saja. Tuhan posisinya dari luar atau di belakang? Di belakang. Berarti Tuhan di luar bahtera atau di dalam bahtera? Di dalam bahtera. Jadi Tuhan menutup pintu. Ini no. Ini pintunya bahtera. Ini bahtera. Tuhan menutup dari di belakangmu. Berarti Tuhan ada di dalam bahtera. That's the point. Sehingga disitu no lockdown. Nggak main-main bukan dua minggu. Ini PSBB di Surabaya. Dua minggu. No. Tiga ratus tujuh puluh hari. Seempat puluh hari. Hujannya seratus lima puluh hari. Seratus lima puluh hari lagi. Itu sudah tiga ratus empat puluh. Terus ditambah. Udah ini terus. Berapa? Berapa? Katanya tiga ratus tujuh puluh. Wah. Lama banget. Nah. Kenapa menutup selamat? Tuhan ingatkan. Berbahagialah. Bapak tahu lakunya Robert Leah. Betapa ku mencintai rumah kediamanmu Tuhan. Kucikil. Berbahagialah. Hai orang-orang. Yang berdiam di dalam rumahmu ya Tuhan. Yang tiada henti-hentinya meninggikan namamu dan ber... Saya lupa. Berbahagialah. Hai manusia. Yang kekuatannya berada di dalam engkau. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Siyo. Tolong dikembalikan. More pointnya. Jadi Tuhan berkata. Berbahagialah orang yang berdiam di rumahmu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau Tuhan. Apabila dia melewati sebuah area itu badai melanda. Apa itu kelabaran. Apa itu sampar. Apa itu mata pedang. Lembah bakal. Itu lembah bayang maut. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ketika adalah orang-orang yang berdiam dalam rumah. Orang-orang yang menemukan tempat rahasia itu. Ini waktunya umat Tuhan. Tidak lagi main HP internetnya hotspot. Tapi dia harus memiliki paket data internetnya sendiri. Hamba-hamba Tuhan. Lima jawatan yang melengkapi. Saatnya engkau menemukan rahasia. Engkau menemukan kebenaran. Dan hatimu cukup. Untuk engkau masuk dalam hadirat Tuhan di rumahmu. Sebab Tuhan mau. Tidak hanya menemukan the holy man. That we call the man of God. God seeking for the holy people. Umat yang kudus. Bukan hanya satu orang yang diurapi. Umat yang diurapi. Bukan hanya satu imam. Tapi mereka menjadi imamat yang berkerajaan. Apa itu imam? Orang yang boleh masuk ke ruang kudus. Orang yang boleh bersyafat. Ketika seorang percaya lahir baru. Dia mulai jadi bayi rohani. Tidak otomatis jadi imam. Saya di jama Tuhan pertama kali. Saya menjadi anak bapak. Saya teriak. Hari ini pun saya tetap anak. Tapi anak yang diangkat menjadi imam. Imam itu adalah orang yang punya minyak urapan. Punya jubah untuk masuk ke ruang kudus. Dan itu orang lewi. Anak imam harun. Imam besar. Kita ini anak Tuhan Yesus. Imam besar. Kita boleh diam di sini. Di situ kita bukan hanya memuji perbuatan Tuhan. Di situ kita mengalami kehadiran pribadi Tuhan. Bukan hanya berhenti melihat pertolongan Tuhan. Tapi mengalami kehadiran Tuhan. Dan di situ kita diposisikan menjadi orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Berbagianlah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Dan kita lihat ini yang luar biasa. Melintasi lembab akan diubah menjadi tempat yang bermatah. Kehadiran Tuhan di dalam kapal. Bahtera itu membuat bahtera itu berbeda. Kehadiran Yesus di kapal itu membuat kapal itu tidak tenggelam. Kehadiran Tuhan di dalam kapal bersama Nuh. Nuh bersama Tuhan. Membuat kapal itu tidak tenggelam. Membuat kapal itu sekalipun dia harus melewati ombak badai. Seratus lima puluh hari banjir. Seluruh mata air dari bawah, dari atas ke rumah semua. Mereka selamat. Saya berkata ini bukan menjadi orang yang memiliki keselamatan. Saya menjadi sama dengan Anda. Bagaimana kita umat Tuhan melewati itu. Sebab Alkitab sudah mengajarkan kita. Tidak semua badai itu. Ada saatnya, ada satu kasus. Badai itu disuruh berhenti. Seperti Yesus memerintahkan angin ribut itu berhenti. Tetapi Alkitab. Juga menyingkatkan. Ketika penghakiman itu turun. Tuhan tidak meminta kita menengking dan memberhentikan badai atau tulah itu. Tuhan tidak meminta Abram untuk memberhentikan barah api atau api dari lalu. Tuhan menyelamatkan keluarga lo. Tuhan menyelamatkan Nuh sekeluarga. Tuhan mengajari. Tuhan bagaimana membawa korban pendamai. Supaya liwat itu sorga punya pijakan. Untuk memenutup kuasa maut. Sampar pegang laparan. Musa mengerti kebetulan keketika. Murka Tuhan itu melanda. Ketika pemberontakan orang Israel. Ngomel terus. Langsung dia teriak semangat. Harus ambil ukupan. Bawa korban pendamai. Dan dikatakan dalam bilangan pasal 16 atau 17. Ketika dia berdiri di antara orang hijau dan mati. Dan membawa ukupan itu. Sorga mendengar. Tulah itu berhenti. Mari kita mulai dari yang bagaimana kita menemukan. Tempat rahasia itu. Nuh. Apa yang dia alami. Ketika dia masuk dalam batra itu. Dia mengalami apa yang disebut provision. Kita perlu. Hari ini. Saya khawatir. Ini ada peta. Yang pertama adalah. Epidemic atau pandemi covid. Itu juga. Membuat seluruh dunia koncak. Yang meninggal sudah ribuan. Tetapi. Saya khawatir itu adalah kalau orang tiju. Yang ada hoop. Jep. Belum swing. Apa yang lebih besar dampaknya. Resesi ekonomi. Kelaparan. Ada tiga modus kuasa mau. Anda baca dalam. Kitab Wahyu 6 ayat 8. Anda baca dalam YCL. 6 ayat berapa ini. Keluar. Sampar. Kelaparan pedang. Sampar. Kelaparan pedang. Sampar. Gambaran covid. Covid gambaran sampar. Seluruh dunia. Tapi setelah itu. Resesi ekonomi. Kita perlu mengalami kuasa perlindungan. Tapi juga kuasa pemeliharaan. Nuh. Kumpulkan pada menjadi makanan. Jadi 370 hari. Nuh lockdown. Dia tidak kekurangan makanan. Mari kita doa. Supaya kita ngalami. Keajaiban pemeliharaan Tuhan. Bagaimana. Orang Israel tidak kelaparan di padang gulung. Bagaimana orang Israel. Tuhan bangkitkan Yusuf. Untuk menjadi pensuplai. Sebelah saudaranya. Yang adalah cikal bang. Bakal bangsa. Ada provision. Tapi Anda harus. Dan saya harus menjadi orang yang seperti ini. Tinggal di rumah Tuhan. Bagaimana kita tinggal di rumah Tuhan. Apa kata nanya. Anda dan saya harus bangun mesbah. Anda harus punya updupa. Lihat. Imam-imam itu. Yang dikitab payu. Ada mahkota. Ada kecapi. Tapi ada kemenyan. Kita tidak cukup nyanyi. Kita tidak cukup main kecapi. Kita harus bawa persembahan. Kita harus ada mesbah dalam roh hati kita. Ada sesuatu yang dipersembahkan. Itu bisa perbuatan baik. Itu bisa penyembahan. Itu bisa kerelaan meninggalkan dosa. Whatever. Di situ Anda. Menjadi orang yang memakurban. Ingat. Di ruang kudus ada mesbah dupa. Harus ada dupa. Di situ Anda akan dibawa. Tinggal di situ. Nah di situ nanti kita akan ngalami fenomena itu. Di rumah Bapak itu banyak makanan. Kenapa anak bungsu itu pulang ke rumah Bapak? Memorinya jalan. Yang dia sudah kurang ajar itu. Masa minta. Bagianya dia. Bapaknya masih hidup. Mekso lagi. Di rumah Bapak. Banyak makanan. Aku mau pulang. Di rumah Bapak. Ada provision. When you have connection. You will get provision. Ketika kau stay June. Di situ kau dapat provision. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemah. Di rumahmu kau memberi mereka minum dari sungai kesenangan. You will satisfy with the fullness of your house. Dengan kelimpahan di rumah. Mas Murti Karno. Orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Ada protection. Dan ada provision. Itu kata kunci. Dan ini bukan sebuah sekedar sebuah doktrin. Kita harus belajar bagaimana itu menjadi sebuah realitas. Provision. Bawang. Supaya di baterai itu ada makanan. I give worship to your name. Oh Lord. Worship to your name. Oh Lord. For your name is great. And greatly to be great. I give worship to your name. Oh Lord. Worship to your name. Oh Father Lord. Oh Lord. For your name is great. And greatly to be great. I give worship to your name. Oh Father Lord. Oh Lord. Worship to your name. Oh Lord. For your name is great. And wanting to be praised. Tolong kembalikan slide-nya. Bahkan pusat iman kita. Iman kita. Iman kita pascah. Itu adalah kata. Makanya saya katakan kalau orang happy Easter. No, no. Don't use. Not using the word Easter. Using Passover. Sebab itu kata yang pass over. Lewat. Terlewati. Protection. In this present there is a provision. In this present there is protection. Masukkan lu ke dalam batra. Segala yang mati. Jadi sebelum air bahan. Orang di luar air bahan. Di luar batra. Hidup. Dalam batra. Hidup. Tapi ketika badai itu lewat. Ketika badai itu datang. Ketika tulah itu. Ketika kuasa maut itu sedang bekerja. Yang di luar batra. Selesai. Hanya mereka yang di batra. Maka mas murusah. Engkau lah tempat pertemuan kami. Dari keturunan demi keturunan. You are God. My protection. Orang yang kekuatannya. Adalah Tuhan. Hallelujah. Lihat. Ini sebenarnya kata kubumu itu saya. Kalau pengertian saya. Itu maut yang dilepas. Dan darah itu menjadi tanda. Dan melihat tanda itu. Maut tidak masuk. Itulah pasca. Pesah. Passover. Itulah pusat iman kita. Darah itu menepus. Dan di tengah pandemi. Baca kitab wahyu. Saya ingat siapin ayatnya. Ketika murka Tuhan. Atau penghakiman Tuhan. Tuhan berkata. Jangan rusak Tuhan. Sampai kami memberi tanda. Kepada orang-orang. Yang pilihan itu. Di tandidahinya. Tanda T. Jadi antikres juga memberi tanda. Tanda 666. Tanda binatang. Didahi. Dan tangan. Tetapi. Karena memang antikres itu niru. Kris. Saya selalu bilang. Iblis itu. Dulu murid. Sholimpai. Yang murtad. Mendirikan. Perguruan sendiri. Namanya Butongpai. Jadi dia kasih tanda juga mirip. Didahi juga. Jadi kita jangan anti tanda didahi. Itu originalnya dari Tuhan. Pastikan didahi kita. Secara roh. Ada tanda T. Oh bukan T sebenarnya. Tau. Tau. Sebenarnya Alfa Omega itu kan. Ada kata yang tidak terjemahkan. Di dalam. Kejadian satu ayat satu. Barashid bara Elohim itu. Alep Tau. Alep itu bahasa Ibrani pertama. Tau itu huruf Ibrani terakhir. Jadi siapa Tuhan yang selalu berkata. Aku awal dan akhir. Yesus. Dialah Alep Tau. Dia yang memberi Tau itu didahi kita. You are my own. Angkau milikku. Makanya dia berkata. Aku bangun kerijaku. Alam maut. Tidak menyentuh. Ini orang-orang yang punya tanda. Pastikan. Saya tidak ingin berkata. Kita memuji diri kita sendiri. Tapi saya cuma berkata. Pastikan. Anda dan saya. Punya tanda itu. Ada tinggal di situ. Dan Tuhan berkata. Kepada kuasa. Baik bumi maupun alam maupun. Jangan sentuh orang ini. Ada proteksi. Ada proteksi. Ada profisien. Yang ketiga. Ada direksi. Anda dan saya. Tidak dipanggil jadi pengangguran rohani. Ketika Anda masuk. Di dalam hadirannya. Ada direksi. Ada tugas-tugas. Saya bersaksi sedikit. Saya. Saya dapat satu. Pembukaan. Saya hari ini lagi nulis buku. Dan saya merasa sibuk. Ada. Pembukaan-pembukaan. Baik untuk saya tulis dalam buku. Maupun dalam. Dalam. Renungan singkat. Dan saya bersyukur. Di penugasan-penugasan ini. Saya juga cari. Saya mencari Tuhan. Bagaimana terjadi terobosan pemeliharaan. Terobosan ekonomi. Nul mendapatkan direksi. Setelah dia melakukan. Melewati. Preparation. Terobosan ekonomi. Terobosan ekonomi. Terobosan ekonomi. Lupanya lockdown juga bukan cuma Nul. Gereja mula-mula melakukan lockdown. Di kamar loteng. Sepuluh hari. Dan dia mendapat apa? Direksi. Rokudus turun. Pengutusan terjadi. Haleluya. Perintah Tuhan turun atas Nul. Beranak cuculah. Bialangkau. Membangun akar. Dan menemukan rahasia-rahasia. Baik terobosan pemeliharaan Tuhan. Maupun pembukaan kebenaran. Sehingga waktu ini lewat. Anda terpelihara. Anda terlindungi. Tapi Anda bergerak dengan sebuah. Kesiapan paradigma baru. Direksi. Saya katakan. Gereja gak pernah sama lagi. Sekali pemandang itu lewat. Sudah selesai. Kita akan masuk dalam musim yang baru. Dan Tuhan sudah menghormati. Di tengah-tengah segala. Ketika cawan itu mulai dilepas. Cawan murung. Ukurlah baik. Mereka yang. Ukurlah baik suci. Wahyu sebelas. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jangan kau ukur halaman. Makanya dalam renungan. Saya gak tau minggu berikutnya. Kapan. Saudara. Tuhan itu bukan Tuhan. Hanya kasih. Kasih dan kebenaran. Kebenaran itu tidak pakai perasaan. Kebenaran itu gak punya perasaan. Kebenaran itu saya membuat istilah kejam. Kebenaran itu menyakitkan. Tapi kebenaran itu adil. Kebenaran itu adalah firmannya. Kebenaran itu menyempurkan. Kebenaran itu memerdekakan. Anda tidak boleh hanya suka kasih karunia. Anda harus mau memilih kebenaran. Anda harus rela untuk melakukan kebenaran. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan semuanya. Ini takkan halaman lewat. Ada satu teman. Yang tolong didoakan. Dia dapat penglihatan. Dia sampaikan. Nanti ada banyak orang bunuh diri. Saya. Saya gak bisa bilang bagaimana. Saya tetap minta Tuhan. Biarlah Indonesia dapat kemurahan. Saya tetap berdoa. Tetapi bukan kita jadi orang naif. Kita tahu. Apa yang harus saya. Tidak menjadi naif. Tapi tahu sebenarnya. Apa yang kita hadapi itu tidak mudah. Tapi kita percaya. Ada kuasa surga. Yang melampaui. Semua situasi. Iman yang benar. Bukan ignoring. What we call reality. Raja Hizkyat tidak meniadakan ancaman dan kekuatan Raja Asyur. Tetapi dia berteriak. Dan dia mengakui. Ada kuasa surga yang sanggup intervensi. Atas ancaman asyur yang besar itu. Karena intervensi surga lebih besar. Bukan ancaman asyur yang besar. Krisis ekonomi bukan kecil. Bahkan ini lebih daripada krisis 98. Seluruh dunia. Saya dengar hari ini. Penerbangan. Diberhentikan. Anda bisa bayangkan. Berapa pramugari. Staff. Pilot. Saya tidak tahu persis. Tapi saya bisa membayangkan. Gaji mereka itu kan juga dihitung dari berapa jam terbang. Bukan hanya income. Pokoknya gajinya segini. Kalau tidak terbang. Paling sedikit income itu akan berkurang. Ini secara perhitungan manusia maksud saya. Goncakan demi goncakan. Temukan direction. Sebab Tuhan tidak pernah berperkara dengan orang yang dikasih. Hanya dia bilang. Aku sayang. Aku cinta. Aku berkati kau. Aku pulang. Tetapi Tuhan akan percayakan sesuatu. There is a direction. Dan itu sebuah kehormatan. Tetapi ketika Anda diberi kepercayaan sesuatu. Anda diberi kekuatan. Tetapi sekaligus. Anda juga punya penderitaan. Saya mau bawa Anda dalam film Spider-Man saja. Gara-gara Spider-Man ini jadi Spider-Man. Dia diberi tugas untuk menolong orang dari penjahat-penjahat. Gara-gara tugas itu. Gara-gara tugas itu dia harus diputus sama pacarnya. Gara janjian nonton ada penjahat. Ya jadinya dia enggak datang. Pacarnya enggak tahu. Marah-marah. Ini gimana sih pacar model apa kamu? Tapi akhirnya dia tahu. Tapi terakhir putus lagi katanya. Lah gimana pacaran sama Spider-Man dikejar-kejar sama... Yang si jahatnya ini. Karena dia tahu itu pacarnya si Spider-Man. Ya udah kamu putus aja lah ya. Daripada hidupmu dalam bahaya terus. Dan ada satu kata yang ini kayaknya gaul aja. Tapi ini sebetulnya pengertiannya cukup dalam. More strength, more responsibility. Tidak ada orang yang dibanggil. Jadi kuahaya hanya untuk dirinya sendiri. Enggak ada orang yang dibanggil. Pinter, pinter kerewai diri. Enggak ada. Oh Yusuf jadi hebat. Lihat. Aku hebat. Kamu? No. Yusuf tahu. Yusuf enggak bangga dia hebat. Bukan. Aku seperti ini kau. Supaya aku memelihara kau. Karena kau lagi kau bangsa. Sebuah bangsa. Perhatikan. Saya mau. Ini bukan saya perlu buat. Tidak ada gereja. Dipanggil jadi kuat. Hanya untuk kuat dirinya sendiri. Bahkan tidak ada gereja dipanggil kuat. Untuk melibas gereja yang lain. Gereja dipanggil siapapun kita. Ketika kita dipanggil. Kita dipangkat Tuhan. Bukan untuk kita. Spiderman aja tahu. Ketika dia diberi kekuatan khusus. Bukan untuk memamerkan kekuatan itu di hadapan orang lain. Esther dipanggil dia begitu cantik dan mempersona. Bukan untuk. Bayangkan kalau Esther itu melirik aja. Kasih senyum sama pria-pria itu. Waduh udah. Udah enggak tahan semua. Tapi Esther mempersembahkan kecantikannya. Hanya untuk raja. Esther yang tinggikan di situ. Bukan untuk berhela-hela. Bukan untuk jadi sekedar sosialita. Bukan untuk mengumpulkan. Tas-tas yang mahal dan. Kitek kuku. Atau mandi susu. Dia seorang putri. Nggak dilarang cantik. Justru dia diberi cantik. Dia diberi persona. Untuk jadi istrinya. Orang paling kaya sedunia waktu itu. Coba bayangkan. Anda punya tanah satu hektare aja udah-udah kaya kan. Ini Azimeras itu punya berapa? Separuh dunia. Ada orang kaya. Bikin pesta mewah. Di Shangri-La. Di Seraton itu orang kaya. Satu hari. Suaminya Esther berapa? Enam bulan. Anda bisa bayangkan ini orang kayanya sebelumnya. Dan Esther punya mimpi. Yang mimpinya semua wanita. Permisi ibu-ibu jangan tersinggup. Semua wanita keping cantik. Semua wanita gadis. Mimpi kalau bisa sahabat suami kaya. Saya gak ngomong maka duit. Karena kekayaanku semua protection. Rasa. Esther punya semuanya. Tapi di tengah-tengah. Tadi itu. Kalau ini pedang. Jadi ada. Kelabaran. Dan sabar. Kelabaran. Pedang. Tempat tamat. Dan dia tidak mabuk. Dia ingin bermimpi. Sudah biarin. Seperti hiskiya. Yang penting gue selamat. Enggak. Dia bilang sama danyang-danyang. Puasa di lari. Aku akan ngadep raja. Ini melanggar. Menantang. Tatanan protokol. Apa bedanya dosanya Esther sama Wasti? Ya. Dua-dua menentang. Tatanan. Wasti dipanggil gak datang. Esther. Gak dipanggil datang. Jadi kewalian ini. Fatal mana? Fatal gak dipanggil. Dipanggil. Gak dipanggil datang. Karena orang gak dipanggil. Anda harus tahu. Ini namanya. Kalau bahasa. Bahasa teologi. Eksegisi. Jadi itu. Dalam tradisi kerajaan. Orang yang gak dipanggil raja datang. Itu dianggar. Punya maksud lain. Dan pampampresnya. Itu melakukan protokol. Anda bisa lihat. One night with the king. Itu jarak satu radius. Sekian. Ya udah. Udah merengut. Mau apa? Masuk lagi. Itu digambarkan bagus itu. Pertama dia lari. Dia cak. 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 Mulai meluih. Bahasa kuyuk. Dia masuk. Lalu. Cak. Cak. Dia jalan mulai pelan-pelan. Mulai naik tangga. Itu. Udah masuk ruang kudus. Itu. Area yang secret sekian radius. Sama seri pampampres. Begitu dia naik tangga kedua. Itu pedang udah masuk. Naik. Begitu dia langgar lagi. Sabat ini. Zet. Dan raja memegang tangga. Tongkatnya di udara. Dan saya suka adik kayak. Esther waktu terima itu. Sambil tegangnya. Kak Sido mati semaput dia. Dan dia katakan. Makanya begini. Dia katakan. Kuasa dikari. Aku akan menghadap raja. Dan ini taruhannya apa? Ya Allah. Kalau terpaksa ku mati. Biarlah ku mati. Esther seorang putri cantik. Tapi punya hati. Seorang wawiru. Orang-orang seperti itulah. Yang dicari Tuhan. Bukan orang yang berhati. Seperti salu. Mabuk dengan kasih karunia Tuhan. Terkenal. Hebat. Tapi dia gak pernah peduli. Kepada orang lain. Anda boleh catat. Tidak ada pemberian apa-apa. Yang pasal memberikan. Setelah pembentang habisan baik suci. Tidak ada pemberian apa-apa. Yang ada dia justru membangun kuil-kuil berhala. Yang ada dia memperlakukan pacat. Yang begitu mencekik leher. Padahal pemerintahnya begitu kaya. Anda bisa bayar. Saya menulis buku. Kemudian seorang pengambil apa-apa. Saya melihat sebuah atribut orang-orang yang disurga. Mereka adalah seorang pengambil. Haleluya. Ada direction. Ada perintah. Ada perungkasan. Yang Tuhan tetapkan. Tuhan bicara. Dan untuk kita bersiapkan. Selama lockdown. Selama pandemi kini. Ada provision. Ada protection. Ada direction. Karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Demi kita temukan rahasia. Mari kita temukan rahasia. Demi rahasia ini. Bukan untuk kita dengar semata. Tapi untuk kita alami. Mari kita berdoa. Sejak kita. Mengarahkan hati kita. Kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat pisahkan. 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 Dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan. Yang memberikan keselamatan. Tidak ada yang dapat pisahkan. Tapi yang dapat pisahkan. Kami selamat di dalam naungan Kan ku angkat tinggi tanganku Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Oh, oh your presence Never leave me And you never forsake me Oh, your presence Berbahagialah orang yang diam di rumahmu Yang senantiasa memuji-muji dan meninggikan namamu Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau Mereka ketika mereka harus meliwati lembah bayang maut, lembah baka Mereka akan berjaga, mereka akan merubah tempat yang gersang menjadi tempat yang bermata air Mereka mengalami hujan awal dan hujan akhir Mereka berjalan makin lama Makin kuat menghadap Tuhan Elohim di syur Tuhan kami rindu masuk bilangan orang-orang seperti itu Kami berbeda bukan karena kau Bukan karena kami Tapi karena kau Yang menyertai kami Your presence Making us Be different Not because of righteousness Not because we are worthy But because your grace and mercy By loving kindness Oh, saya serahkan pada hambanya Sebelum kita mengakhiri pada hari ini Fokuskan hidup kita Bangun nisbahmu Naikkan dupamu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Engkau telah berfirman Bapak Buah setiap kami anak-anakmu Engkau rindu Tuhan Kami semakin hari semakin mengerti Akan apa yang menjadi isi kerinduan hati Bapak Bahwa di dalam kediamanmu Ada provision Engkau Jehova Cire Engkau Bapak yang menyediakan segala apapun juga Menurut kasih anugerahmu yang berlimpah buat setiap kamu Buat setiap umatmu Juhan Ketika kami ada di dalam engkau Ada kasih anugerah yang Tuhan nyatakan Engkau bakal memprotek kami Your protection is the perfect Amin Perlindunganmu di dalam engkau itu sempurna Kalau kami ada lockdown di dalam hadiratmu Hanya sebuah ukupan demi ukupan Kami naikkan ke hadiratmu Maka damai dari surga itu turun Perdamaian sejati itu turun Ketika penyakit sampar lewat Ketika kelaparan itu datang Ketika pedang itu menyusun Itu tidak akan mengenal kepada kami Sebab kami diam di dalam kediamanmu Tuhan Dalam proteksimu yang sempurna Ketika Tuhan Engkau sendiri Yang sendiri akan menegakkan Apa yang menjadi sebuah tatanan di dalam kehidupan Umatmu yang mengenal akan engkau Berikan kami Tuhan Kemampuan roh kudus Memampukan kami Untuk mengenal Tuhan Hukum-hukumnya Tuhan Terima kasih ya Bapak Habamu telah menyampaikan firmanmu Menteraihkan dalam salubari hati kami Melalui kuasa roh kudusmu Mampukan kami Tuhan Bergerak Tuhan Semakin didewasakan Bergerak di dalam Apa yang menjadi rencana destiny Tuhan Dalam setiap kehidupan kami Terima kasih ya Bapak Engkau berkati kembali Abamu Engkau semakin mengurapi dia Semakin Tuhan Anggur yang baru Anggur yang manis Dicurakan dalam kehidupan pelayanan Urapan Tuhan Kuasa melepaskan Hadirat Tuhan Rahasia-rahasia surgawi Disingkepkan dalam kehidupan pelayanannya Tuhan Engkau percayakan Engkau berkati Keluarganya semua Di dalam Proteksi Tuhan yang sempurna Terima kasih Bapak Kami berkati setiap jemaat Amen Mereka berada di rumah-rumah Biarlah sungguh-sungguh mereka lockdown Dan menikmati Kehadiran Tuhan Dalam setiap rumah-rumah Ada sebuah ukupan Ada artar Tuhan Ada penyembahan Ada dupa yang Sampai kehadiran Tuhan Melalui pujian pengaguman Penyembahan Wadah Kau Terima kasih Bapak Kami mau menyerahkan seluruh Tupu jiwa dan roh kami Sepenuhnya dalam tangan kasihmu Engkau yang akan melindungi kami Terima kasih ya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Nama di atas gelar nama Nama yang membuat gamai Nama yang membuat kuasa pemulihan dalam hidup kami Nama yang menyelamatkan Yesus Kristus Tuhan Kami sudah berdoa Yang pertama